Hai tuh mantap hitam manis tuh kan kalau dirimu jadinya hitam tuh nanti bakal disiram pakai santan ini terus sambal lagi apa Pemah lombok berambang lebih berambang orang bawang Oh sambal bawang aja Oke sampai jumpa nanti di meja makan ya temen-temen ya tuh ini dibuka dulu yang tua-tuanya biar nanti kita makannya yang muda saja tuh panasnya maku tuh kalau karena kalau yang dibuka yang tua tuh nanti dalamnya akan putih bersih Hai nengis KG bisa di jangan bisa disantan bisa jadi diangkat jantung gedangnya dedikasi sama muri sambal tinggal mau di becek atau digeprek aduh bis berliur-liur aku bis ngeces baik ya mah enak banget ya terus disiram santan tuh Oh ini namanya di pecak ya pecak alanya alanya ala mamanya Ari Ahmad Wow dikasih bawang merah goreng tuh tuh ya pecak goreng ala mamanya Ari Ahmad ala mama Tija Nah teman-teman sekarang kita waktunya makan pecak dari kembang gedegang atau ontong pisang ya nih menu yang sangat simpel banget kali ini ya oke aku mau coba dulu ini mudah masaknya balik dibuat saja nanti dikodok karo Soki sambal terus Soki ampas kental santan Oke Oh iya santan kental Oke aku mau coba dulu ya Wow dan lagi-lagi yang tanya Bapakku lagi mana Bapakku lagi tidur ya kayaknya nggak kurang enak badan kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Wow enak banget aku mau ambil sanduk dulu ya Bismillahirrahmanirrahim dan pastiin makmungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Ari Ahmad kali ini pakai hem karena aku tadi tuh tuh pakai ini jadi aku biar agak sopan sedikit wow ini menu masakan paling simpel ya digodok direbus ya dikasih sambal dikasih santan kental kasih bawang goreng Wow bismillahirrahim Wow bismillahirrahim Bikinnya mudah pemirsa kalau mau coba Wow Edul Oh ini sambalnya pakai kencur ya Mak jadi pakai kencur ada aroma-aroma yang apa herbal yang enak bukan Oh wuah Kalau mungkin sudah kerasa Spon-spon ini makanan instan yang bukan instan ya makanan instan tapi yang bukan pabrikan jadi instan banget petik rebus udah gitu aja makanan instan yang bukan dari pabrikan yang ini mengedang petik rebus terus dimasak, dimakan wow besok aku mau makan pakai kermah lagi kalau kermah itu udah tumbuh aku pakai sambal kerosak karena kita masih memelamatkan yang ada di kebun sekitar rumah aja bismillah bikin gabur hidup sendiri oh iya saya ingat ada yang komen katanya mas kok kenapa sih bapaknya gak disuapin kan bapakku masih bisa makan jadi mohon maaf ya untuk jangan mengirim opini bahwa aku tuh anak yang tidak berbakti atau apapun gitu intinya bapakku masih bisa makan keadaannya sehat bapakku cuma amnesia ya bukan karena bukan sakit keras struk jantung atau apa jadi memang bapakku itu amnesia jadi bukan karena aku gak mau nyuapin gak mau ngelayanin gitu ya bapakku masih bisa dan mamaku juga udah ngelayanin kayak gitu jadi mohon maaf dari kemarin aku sebenernya gak menjawab komen-komen negatif seperti itu cuma nanti kalau dijawab kiranya aku sombong kalau dijawab nanti juga bertengkar jadi aku jawab sekarang mohon maaf jadi bapakku itu bukan orang lumpuh dan juga bukan orang yang sakit keras gitu jadi yang makan tuh gak perlu disuapin gitu karena dia bisa nyuapin sendiri gitu walaupun itu lambat kayak gitu jadi aku tahu namanya netizen tuh ya berkomentar tuh sesuai keinginan kalian aja gitu jadi kita juga gak bisa seterusnya mengikuti kemauan kalian kalau misalkan kemauan kalian tuh positif dan membangun tuh gak masalah tapi itu aku tahu banget kalian tuh perhatihan sebab bapakku cuma ya gitu maksudnya apa ya jangan mengikuti opini bahwa aku tuh anak yang tidak berbakti gitu ya karena selama ini tuh aku cari tuh juga buat mereka gitu karena aku tuh tiga bersaudara kakakku itu rumah sebelah terus adikku udah ikut suaminya dan tinggal aku dari dulu juga aku yang istilahnya cari uang gitu jadi jangan berpikiran bahwa aku tuh kurang begitu berbakti hanya karena apa namanya aku gak nyuapin bapakku karena bapakku tuh gak butuh disuapin gitu ya kecuali bapakku tuh udah tidur gak bisa bangun baru disuapin jadi mohon maaf ya aku ucapnya video aja kayak gini daripada nanti aku jawab di komen berarti nanti malah bahasanya lebih beda lagi jadi mohon maaf kalau aku jawabnya disini ya di video ini ya karena nanti kalau aku jawab di video itu pas anda komen itu pasti anda juga orang itu kan demi kebaikan kamu ya tau itu demi kebaikan saya cuma kalau komennya kayak gitu kesannya tuh kalau aku tuh gak pernah berbakti gitu karena gak mau nyuapin orang tua gak mau ngeladenin dulu gitu ya sebenarnya bapakku tuh bener-bener masih bisa makan sendiri gitu tiap hari makan sendiri gak pernah disuapin gitu kecuali dulu waktu kecelakaan di rumah sakit satu minggu tuh baru disuapin sama bapakku jadi tanda kita berbakti sama orang tua bukan dengan kita tuh menyuapin orang tua kita ya minggu tuh kalau orang mau udah mau dia dukungan bapakku ngomong makan jadi karena aku tuh selama ini bekerja untuk mereka jadi mohon maaf bapakku, mohon maaf aku tuh semenjak aku tuh kerja juga udah aku ambil lagi semuanya makanya bukan ini gak bermaksud aku nunjukin bapakku tuh sopamer udah ngubiin orang tua menanggapi komen-komen kalian aja yang menanggapi kenapa sih bapaknya gak disuapin karena bapakku tuh gak butuh disuapin yang penting aku udah kasih tempat tinggal yang nyaman yang layak makan yang gak kekurangan karena bapakku tuh masih bisa makan jadi kecuali bapakku kayak tadi di rumah sakit satu minggu mau juga menderik lah janganlah sampai lagi dulu iya satu minggu di rumah sakit satu minggu di rumah sakit baru disuapin kita kan di rumah terus mana mungkin kita bikin video nyuapin bapakku kayaknya malah aneh dikiranya pencitraan banget saya kan gak mau pencitraan jadi apa oke aku sekian dulu videonya biar mamaku selesai makan biar cepat-cepat ngurusin bapakku lagi terima kasih tetap berpikir positif ya jangan sampai berpikir negatif lagi sama aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye biar mamaku selesai makan ya selamat menikmati